Saudara cuaca buruk yang terjadi di wilayah Sorong, petani lokal khususnya beberapa petani jenis buah dan sayur mengalami kerugian besar. Akibatnya pasokan buah diambil dari luar daerah. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sorong beberapa minggu ini membuat ladang para petani lokal turut kebanjiran. Akibatnya hasil panen mengalami penurunan yang cukup besar, bahkan untuk mengembalikan modal petani pun tidak mampu. Sejumlah petani mengaku sebagian lahan mereka terpaksa harus digarap ulang pasalnya lahan mereka yang awalnya ditanam beberapa tanaman rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Hasil panen buah semangka misalnya yang biasa dipanen 2 bulan sekali kini tidak ada satupun hasil panen terpaksa harus mengambil dari luar daerah. Selain itu hama penyakit juga yang muncul ketika musim penghujan ini menyebabkan tanaman menjadi rusak. Kalau kena banyak kan pasti mati, buah pun juga kan gak normal lagi, rasanya pun juga udah lain. Pendapatannya menurun berapa persen nih pak? Kira-kira pendapatannya menurun 95 persen. 95 persen pak? Karena seharusnya bisa 100 persen, semangka udah gak bisa tau, kita udah dipanen tau. Lagi kita udah keluarin modalnya juga sama. Jadi jong tau, gak ada kembali modal. Sambil menunggu cuaca kembali normal, petani lokal sementara mengambil tanaman dari luar daerah dan memperbaiki lahan. Akibatnya sejumlah buah dan sayuran mengalami kenaikan yang cukup signifikan.